Intro Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan Dengan tema mengampuni Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 27 Terlebih dahulu kita berdoa Bapak yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Tolong kami untuk memahami dan merenungkan firmanmu Haleluya Amin Matius 18 ayat 21 sampai 27 Demikianlah firman Tuhan Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus Tuhan Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kali Yesus berkata kepadanya Bukan Aku berkata kepadamu Bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali Sebab hal kerajaan sorga Seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang Sepuluh ribu talenta Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya Dan segala miliknya untuk membayar hutangnya Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya Sabarlah dahulu segala hutangku akan kulunaskan Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya Saudaraku yang diberkati Tuhan Pengampunan merupakan hal yang sangat sulit dilakukan oleh manusia Sebab pengampunan melibatkan faktor emosional dan psikologis Perasaan marah, dendam, benci, sakit hati, kepahitan, dan lain sebagainya Namun saudaraku ada faktor positif yang terbentuk saat seseorang dapat mengampuni orang lain Misalnya rekonsiliasi, konsensi, penyesalan, pertobatan, penebusan, dan sebagainya Dalam pembicaraan mengenai komunitas Allah Petrus mengajukan pertanyaan tentang pengampunan Di masa itu para rabi Yahudi mengajarkan bahwa pengampunan hanya bisa diberikan sebanyak tiga kali Tetapi Petrus membuatnya menjadi tujuh kali dengan harapan bahwa Yesus memujinya sebagai orang yang murah hati Jawaban Yesus sungguh di luar dugaan Bukan tiga atau tujuh kali Melainkan 490 kali seseorang harus membuka pintu pengampunan bagi sesamanya Saudaraku jawaban Yesus menggambarkan bahwa pengampunan bukan masalah tuntutan keadilan yang membabi buta Ada hal yang jauh lebih penting yaitu kasih dan kemurahan hati Seperti halnya Allah tahu bahwa keberdosaan manusia tidak sanggup meredam dan mematikan murka Allah Karena itu ia mengampuni manusia dengan kasihnya tanpa pamrih dalam Kristus Sebaliknya orang yang diampuni justru menuntut keadilan dan menindas sesamanya yang berhutang Orang seperti ini mustahil mendapat pengampunan Allah karena ia lupa diri Bahwa dirinya tidak lebih baik dari yang lain Saudaraku pengampunan harus menjadi salah satu sifat yang ada dalam diri orang percaya Sebab mereka adalah pendosa yang mengalami pengampunan dari Allah Jika Allah mau mengampuni segala pelanggaran manusia berdosa Maka sudah menjadi keharusan bagi orang percaya untuk mengampuni kesalahan sesamanya Sudahkah kita belajar mengampuni orang lain? Jika belum dan hal itu terasa sulit Maka berdoalah dan minta Allah memberikan kemampuan supaya kita bisa mengampuni Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih atas segala berkatmu Firmanmu yang mengajar kami Supaya kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Berikanlah kami kekuatan Dan berikanlah kami kemampuan untuk melakukan firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton